Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Hari ini misraan mengajarkan bagaimana cara menghitung dalam rumusan Excel Dan hal ini berbeda dengan kemarin yang kita sudah pelajari Seperti Min, Max, Sum, dan Average Oke, pertama kita dapat mengetahui ya Kita merhitung upah karyawan di PT Sungai Emas Pada bulan Januari Itu sudah tahu nih awal-awal Dapat informasi keterangan Gaji karyawan Rp30.000 Pajak 10% Dan juga ada jam kerja dan jam lembur Kan menghitung nih Siva Yudi Sofi Aiman Agung gajinya berapa ya Caranya upah kerja didapat dari apa? Gaji dikali jam kerja Oke Awal sama dengan kita sudah tahu gajinya Rp30.000 Kemudian dikali jam kerjanya Diklik kotak jam kerjanya Diklik Kemudian kamu enter Nah, inilah upah kerjanya Kemudian kamu bisa lihat di kotak hijau ini Di bawahnya ada kotak kecil Nah, kamu tarik ke bawah Supaya apa mister? Supaya di bawah rumusnya otomatis mengikuti Jadi kalian tidak usah ngetik satu-satu Jadinya gampang Ya, caranya seperti itu Jika kalian masih belum mengerti Kalian bisa ulang lagi kembali videonya Ya, sampai kalian bisa paham Oke Sekarang kita ubah dulu nih Format sale-nya menjadi rupiah ya Jadi rupiah Di klik kanan Ya, mister ulang Klik kanan Format sale Ubah format sale-nya jadi accounting Kemudian oke Nah Seperti itu Sudah jadi duit ya Perhitungan uang sih sudah jadi duit Kan saya tahu paham jadinya Kemudian upah lembur Upah lembur didapat dari gaji Dikali jam lembur Ya Kita tahu bahwa Gajinya 30 ribu Dikali jam lembur Diklik kotaknya Enter Sama seperti tadi Kita tarik ke bawah Ya, seperti itu Oke lanjut Total upah Ya Total upah Bisa didapat dari Upah kerja ditambah upah lembur Yang ini Ya Ditambah ini Oke Sama dengan Diklik kotaknya Tambah Diklik lagi kotak lembur Kemudian di enter Ya Temu ya hasilnya ya Ditarik ke bawah lagi Nah Kalau masih belum paham Bisa nanti diputar aja lagi Mundurin Oke Sekarang pajak Kita tahu nih Bahwa pajaknya adalah 10% Jadi Berapa 10% Dari 1.400.000 ini Ya Caranya adalah sama dengan Total upah Kemudian Kemudian dikali 10% Enter Oh berarti 10% nya adalah 114.000 Kemudian di kebawahin lagi Nah inilah pajaknya Berarti apa Total upah Berarti total upah Yang berdengan Ya Total upah adalah Total upah yang kotor Dikurangi Dari pajak Tadi Itu adalah upahnya Yang aslinya Ya Harus dikurangi pajak Baru di enter Jadi Total upahnya Yang didapat oleh Siva 1.296.000 Ini adalah Total upahnya Dari kelima Pekerja ini Oke Kemudian Total upah semuanya apa Kita hitung Menggunakan Sum Oke Sum Buka kurung Diblok Terus kemudian Tutup kurung Enter Kemudian Rata-ratanya berapa Menggunakan 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 Rata-rata A V Rage Kemudian Diblok Semuanya lagi Nah Tutup Kurung Sama dengan Lagi Upah tertinggi Pakainya Max Buka kurung Diblok lagi Tutup Kurung Enter Apa Terendah Kemudian Min Buka kurung Ya Diblok Udah Nggak mau ngeblok Ulang Salah Min Buka kurung Diblok Kotaknya Tutup kurung Enter Nah Jadi Ini adalah perhitungan Caranya Untuk mendapatkan Nilai Dari Upah karyawan Setiap pegawai Oke Itu tadi Contohnya Sekarang Tugas Kalian Adalah Untuk Pambil nilai PAT Dika Kalian Kerjakan Ini Ya Kemudian Kalian Kirim Ke mister Ya Lebih Baik Ngirimnya Dalam bentuk Format Excel Kalian Save Ya Kalian Save As Kalian Save As Kemudian Kalian Hasil Save Nya Dikirim Ya Lewat WA Boleh Kalau Sandaikan Nggak Ngerti Bisa Cari Tutorialnya Ya Atau Nggak Gambar Gak Papalah Ya Oke Sekian Dari Misker Kurang Lebih Mohon Maaf Jika Masih Belum Paham Bisa Dulang Kembali Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh